Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini kita akan unboxing Sebuah paket yang berisi Case atau Soft case untuk hp samsung M23 teman-teman Dan casing yang terpasang saat ini Adalah casing dengan Merk autofocus Tapi ini saya tidak tahu asli atau tidak Yang jelas merknya autofocus Seperti pada umumnya Casing autofocus Suaranya hitam seperti ini Kemudian belakangnya Bertekstur Pokoknya mantap Kalau ngomongin tentang presisi Wah mantap sekali Seperti ini Kita langsung buka paketnya Dan paket ini kita beli Melalui Tokopedia Untuk link pembelian nanti saya letakkan Di deskripsi Kita buka dulu Nah ini dia barangnya Oh bungkusnya plastik Kemudian yang disamping ini adalah Tempered glass untuk kamera Samsung M33 Ini ada tulisannya 2mm Kemudian Sam M23 atau F23 Clear KC Kemudian untuk Kameranya ini ada lubang-lubangnya Oke langsung kita buka Oke langsung kita buka Disini ada lapisan busa pengaman juga ya Oke Seperti inilah casingnya Transparan atau clear Kemudian bisa kita lihat Di setiap sudutnya Tidak ada Anti cracknya ya Kita lihat lagi lubang kameranya Seperti ini Cukup aman ya Sepertinya Ini lubang sidik jari Kemudian ini volume Ini ada lubang angin di atasnya Di bawahnya lubang Headset dan casan Oke kita langsung pasang ya Kita buka dulu casing lamanya Autofocus Warna hitam Oke mantap ini ya Autofocus Cuman tidak tahu ini Asli atau KW Yang jelas kita belinya juga online Kalau ngomong soal presisi Wah Benar-benar Kalau autofocus Benar-benar presisi Cuman yang jadi masalah ini Agak licin Nah kalau ini kan agak kesat ya Ini bedanya Ini licin Ini agak kesat Oke kita pasang dulu Ceplik Oke mantap Kelihatan Elegant juga ya Seperti ini Ini fingerprint Nah pas ya Nyala ya Ini tombol volume Atas bawah Tombol volumenya juga mantap Lembut Oke ini ke bawah ya Ini lubang Headset Ini lubang headsetnya Agak kotor sedikit ini Dan kita coba langsung Pasang headsetnya Apakah Pas Oke Lubangnya pas ya Tidak ada masalah Ininya juga Tapi masih mantap Autofocus tadi ya Lebih kenceng Ini agak Kendur sedikit Tapi memang mungkin Modelnya seperti ini Terus bedanya Di autofocus Ini lubang kameranya Polong ya Jadi tidak ada Lubang-lubang Setiap lensanya Cuman agak keras ini Nah ini agak keras Nyepretnya Kita coba lihat Fungsi kameranya ya Atau Apakah terlindung Atau tidak Oke Untuk Hasil kameranya Seperti ini Tidak ada Terhalangi oleh Lubang-lubang Case nya Jadi Lubangnya cukup Presisi Oke Bisa teman-teman Lihat ya Tidak ada Terhalangi Kita zoom sedikit Oke Mantap Ya Kita coba lagi Volume nya Nah Mantap Kemudian Kita coba Lubang Case nya Oke Saya ambil dulu Kabel Case Oke Ini Kabel Case DJI Osmo Kita coba Karena sama-sama Tipe C Oke Mantap Untuk Lubang Case juga Tidak ada Masalah ya Terus Packer nya juga Tidak masalah Tidak ada yang tertutupi Oke Kita cabut dulu Kita coba Letakkan di Lantai Tanpa Temperate Glass Jadi ini Temperate Glass nya Belum kita Pasang Seperti ini Masih aman Kalau tanpa Temperate Glass Kemudian ini Juga keset Nah Ini bisa Teman-teman Lihat Alas yang Kita gunakan Ini Ikut Bergerak Kemudian Ini Autofocus Autofocus Tidak Bergerak Jadi Licin Mungkin Ada yang Pengalaman Menggunakan Autofocus Bisa Dikumentari Ini Asli Atau Tidak Nah Ini Casing Yang Baru Kita Unboxing Kameranya Pun Aman Ini Fingerprint Atau Sidik Jari Oke Masih Aman Nah Yang Ini Temperate Glass Untuk Kamera M33 Nanti Kita Coba Pasang Dan Sekalian Kita Videokan Oke Ini HP Sudah Kita Pasang Temperate Glass Kita Gunakan Yang Matte Untuk Ketebalan Temperate Glass 0,3 Millimeter Teman-teman Dan Ternyata Setelah Kita Pasang Temperate Glass Posisi Kaca Dengan Tinggi Gasing Rata Jadi Agak Sedikit Kurang Aman Ketika HP Kita Letakkan Seperti Ini Nah Ini Tergeser Ke Lantai Mungkin Bisa Kita Lihat Lagi Ini Seperti Ini Datar Jadinya Antara Gasing Dengan Kaca Temperate Glass Ini Tergeser Ke Lantai Ngeri Juga Ini Jadinya Kita Coba Tempelkan Ke Sini Oke Ini Masih Tetap Tergeser Sayang Sayang Sekali Sebenarnya Ini Untuk Model Bagus Oke Ini Kita Lepas Saja Kita Pasang Lagi Yang Autofocus Biar Lebih Aman Oke Jadi Kita Pakai Yang Lama Masih Tetap Pakai Yang Autofocus Tidak Masalah Ini Mau KW Atau Palsu Atau Asli Ini Kita Gosok Gosokkan Pun Aman Ini Ini Juga Ada Teksturnya Sedikit Tidak Apa Nah Ini Bisa Kita Lihat Lagi Kita Coba Lagi Masih Penasaran Oke Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh